Inflasi inti yang masih tinggi per April 2015 sekian menyulitkan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Padahal penurunan BIRI, itu dinantikan banyak halangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang kini melambat. Menurut Kepala BPS, Suryamin, penguatan rupiah pada April lalu belum cukup kuat untuk menekan inflasi komponen inti di bawah 5%. Karena itu semakin menyulitkan Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga dan mendorong peningkatan ekonomi. Berdasarkan laporan terbaru BPS, inflasi komponen inti pada bulan April mencapai 0,24%. Sedangkan tingkat inflasi komponen inti tahun kalender sebesar 1,49% dan inflasi komponen inti tahunan sebesar 5,04% per April 2015. BPS berharap pemerintah dan Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah dan menurunkan nilai valuta asing. Komponen inti, komponen inti itu yang dipengaruhi oleh gejolak ekonomi secara umum, baik itu nilai tukar, kemudian juga harga saham, dan lain sebagainya ya. Kemudian supply demand secara nasional dan juga secara internasional. Makanya inflasi intinya disini tercermin, itu yang tadi saya katakan, year on year-nya 5,04%. Ini sebetulnya jadi perhatian juga, tapi BI pasti sudah, nanti mungkin setelah rilis ini pasti ancang-ancang bagaimana untuk mengendalikan. Ini komponen inti yang terpengaruh oleh nilai tukar dan juga ekonomi secara umum lain.